Intro Shalom Jemaah Tuhan Puji Tuhan saat ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah di hari ini Pada hari ini Minggu 7 Juni 2015 Dan oh ya tanpa terasa ya Kita sekarang sudah masuk di bulan Juni Jadi sudah setengah tahun kita jalani di 2015 Artinya juga ada sisa setengah tahun lagi untuk kita mengakhiri tahun 2015 ini Iya benar dan kita percaya karena Tuhan terus dinyatakan Baik dalam kehidupan kita maupun di dalam pelayanan kita Amin Ya saat ini Jemaah Tuhan bersama dengan saya Yulia Damayanti Dan saya Sujono Kami akan menyampaikan serangkaian informasi mengenai kegiatan gereja berikut Dalam Santai Tuhan News Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagus banget Bagus banget Gila doang Bagus ya Thank you Bagus banget Bagus banget Bagus banget Bagus banget Masa semua yuk sebelum habiku datang Hei sinora sekarang langsing deh Ya iyalah Aku juga Aku juga pake body line Allah kamu sih gak mungkin Eh eh Mau gak Meryl kan kemarin beranteng sama Naura Kenapa? Meryl bilang Pas punggitong yang dibawa Naura kemarin Bukan aku yang asli Kaui-kaui Enggak ah Aku juga pegang Itu orijing Enggak kok Emangnya Meryl Seperti kawai Iya Kenapa sih Meryl sukanya bilang punya orang palsu? Berarti Dia sering beli yang palsu Oke oke gue tunggu ya Jadi sebenernan gak ngantuk Tapi janji ya jangan rewel Hai Udah dimana? Sebelum habiku daseng Hai Yuk Eh bo Gimana kabar suamin lu? Iya gimana tuh Udah lah es bu aja Oh Ini bumbu nasi dari French Eits tenang cin Ini smooth Tapi mantap loh Segera yuk segera Eh Eh gimana es buahnya? Hmm Enak-enak Apa sih resepnya? Ada deh Boleh sih Eh gue Gue baru beli tas baru nih Oh iya? Dari hari Limited edition loh Bagus gak? Oke juga sih Bagus sih Kasulah Kayaknya lebih-lebis lagi Kalau dipakai sama gue Bener juga sih loh Apalagi gue yang pake Ember Kamu beneran kamu tidur Ya udah Tapi caranya malah Wah Bagus banget Bajunya Ah enggak ah Barat aku juga pegang Itu original kok Kenapa sih Marius suka bilang punya orang palsu Berarti dia sering beli yang palsu Eh eh Tau enggak Kemarin kan Mary berantem sama si Naura Hah? Sama apa? Katanya Resul Jitong yang digawas si Naura itu palsu Kawe Kawe Gak gitu Ya aku jenong Tidak terasa ya Pelayanan Gerija Sungai Ordan di Pontianak ini Sudah berlangsung 22 tahun Artinya sebentar lagi kita akan memasuki Usia yang ke 23 tahun Pelayanan Gerija Sungai Ordan di Pontianak Iya puji Tuhan ya Semua itu karena kasih karunia Tuhan Yang dinyatakan di tengah-tengah gereja ini Di kota ini Iya puji Tuhan Dan tentunya kita percaya bahwa pekerjaan daripada Tuhan Bahwa semakin dinyatakan secara luar biasa Dengan kemuliaannya melalui gerejanya Di Pontianak Kalimantan Barat ini Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama Untuk kita merayakan Thanksgiving Day 23 tahun pelayanan gereja Sungai Ordan di kota Pontianak Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan Kita dukung acara ini bersama-sama Dalam doa, dana dan juga daya kita Belas semuanya Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Holy Land Dubai Selama 9 hari bersama pendeta insinyur Marcus Tony Hidayat Yang akan dimulai yaitu pada tanggal 25 Desember 2015 Sampai dengan 2 Januari 2016 Ada pun rute perjalanan yaitu Israel, Palestine, Jordan, dan Dubai Oleh sebab itu untuk informasi dan pendaftaran Dapat menghubungi Ibu Ernawati Atau langsung ke Sekretariat Gereja setiap hari jam kerja Informasi yang terakhir yaitu Ibadah Joshua Generation Kembali akan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 13 Juni 2015 Pada pukul 18.30 Atau jam 6.30 sore Bertempat di Gerahamas Murdo 1 Jalan Budi Karya, Puan Tiana Ada pun pembicara dalam Joshua Generation kali ini yaitu Bapak Abraham Gideon Beliau adalah salah satu panatua di Psalm 21 Successful Community ini Ada pun tema yang akan disampaikan yaitu Radikal di dalam Tuhan Oleh sebab itu kami mengajak regangkan pemaja, pemuda, dan anda yang berjiwa muda Untuk kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah ini Untuk kita terus diperlengkapi Menjadi generasi yang tangguh dan mengandalkan Tuhan Amin Oleh sebab itu di informasi terakhir ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Psalm 21 News Dan saat ini mari kita siapkan hati kita lebih lagi Untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Kami mengucapkan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Shalom, dasyat Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati